Intro Sahabat Kompas.com Kejaksaan Agung mengungkap adanya peran dari kalangan swasta atau korporasi dalam kasus dugaan korupsi pemberian izin fasilitas ekspor minyak tahun 2021 hingga 2022 Intro Sampai saat ini, Direkturat Penyidikan Jaks Agung Muda Bidang Tindak Bidana Khusus Kejagung menjerat tiga para petinggi perusahaan dan pejabat Kementerian Perdagangan sebagai tersangka dalam perkara ini Tak hanya itu, seorang penyelenggara yang terlibat dan menjadi tersangka adalah Direktur General Perdagangan Luar Negeri Kemenang RI Indrasari Wisnu Wardana Indrasari diduga melakukan perbuatan melawan hukum yakni menerbitkan persetujuan ekspor terkait komoditi crude palm oil atau CVO dan produk turunannya kepada Permata Hijau Grup Wilmar Nabati Indonesia PT. Musimas Nabati Asahan dan PT. Musimas Penetapan tersangka itu dilakukan setelah penyidik kejagung memeriksa 19 saksi dan 596 dokumen atau surat terkait Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin dalam konferensi vers virtual pada selasa 19 April 2022 mengatakan terbuka kemungkinan ada pihak korporasi yang dijerat dalam perkara itu Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Husus Supardi mengatakan penyidik juga bakal mendalami dugaan adanya tindakan suap yang akan dilakukan para tersangka Keempat tersangka dijerat Pasal 2 atau Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax